Menurut Anda menyaksikan news update, Ketua DPR RI Ade Komarudin dan Ketua MPR Zulkifli Hasan menanggapi adanya wacana mengkaji kembali keberadaan Dewan Perwakilan Daerah. Menurut Ade perlu kajian mendalam terkait wacana penghapusan lembaga tersebut. Menurut Ade Komarudin, dirinya selaku Ketua DPR mendukung bila Presiden Joko Widodo ingin mengkaji bersama eksistensi DPD. Namun dirinya tidak ingin berbicara secara substansial saat ini karena masih diperlukan kajian mendalam. Sementara itu menurut Ketua MPR Zulkifli Hasan MPR akan menampung seluruh aspirasi masyarakat demi kemajuan lembaga parlemen. Gagasan amandemen bagus, sangat bagus. Terlebih-lebih kita merasakan banyak kekurangan setelah ada amandemen sebelumnya. Justru yang sekarang kita rasakan bersama itu banyak pasal yang tidak bagus. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh reaktif. Kita harus mengkaji dengan dalam tentang rencana perubahan itu. Kita tidak boleh masuk dulu kepada substansi masalah. Jadi jangan biasakan segala sesuatu kita menanggapi sesuatu yang sesungguhnya kita belum kaji secara mendalam. Apalagi ini menyangkut Undang-Undang Dasar 45. Tentu semua ide ini akan kita bahas di lembaga kekuatan dan pengajian. Nanti berikutnya kita akan mengundang 50 kekurangan tinggi juga berdiskusi dengan ini. Setelah itu akan diskusi ke rumah-rumah besar. Baru ke tokoh-tokoh seperti Izmi, Ahmadiyah, NU dan sebagainya nanti. Jadi habis itu kita akan juga melakukan diskusi dengan publik yang luas. Kita akan tanya pada akhirnya nanti. Tanya kepada reaksi Indonesia. Perlu atau tidak amandemen? Sampai di sana. Apakah nanti menyatakan pendapat atau kalau ada peredum orang langsung, Pak ini apa ini? Tapi kira-kira sampai di situ lah kita akan tanyakan reaksi langsung pada akhirnya. Mana yang perlu dan mana yang tidak. Baru nanti MPR saya tidak akan mengambil sikap. Jadi tidak bisa dipercaya perlu atau tidak. Tapi nanti akan dipercaya perlu.